Hai, jumpa lagi bersama aku, Yayu Imam Mardiana, yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini, aku akan membahas tentang cara supaya dia patuh sama kamu. Kalau kamu punya pasangan yang punya sifat keras kepala, menang sendiri, enggak mau dinasehatin, enggak mau diajak bicara. Kalau diajak bicara, diajak musawarah selalu ngamuk-ngamuk, marah-marah, atau istilahnya itu sakarpe kiwi. Atau kamu punya bos yang juga keras kepala, yang mentang-mentang dia bos, jadi seenaknya dia sendiri. Atau kamu punya bawahan yang juga keras kepala, enggak mau diajak ngomong, kamu suruh ke A dia ngerjain B, kamu suruh ke B dia ngerjain A. Terus, kamu mungkin punya tetangga yang juga keras kepala, yang kaku, enggak mau diajak ngomong. Nah, ketika ada masalah, misalnya kok ada tanah yang berseteru dengan dia, Nah, terus dianya enggak bisa diajak ngomong ya, istilahnya kaku, tidak bisa diajak musawarah. Nah, bisa jadi kamu juga punya rekan bisnis yang enggak bisa diajak bermusawarah, enggak bisa diajak petungan. Juga sakarpe di wkaku, keras kepala. Nah, ini pokoknya orang-orang di sekitar kamu yang mempunyai sifat keras kepala, kaku, yang enggak mau diajak bicara, enggak bisa diajak musawarah. Se-senaknya dia sendiri ya, atau egois. Nah, ini bisa kamu bikin patuh sama kamu, bikin dia tunduk dan nurut sama kamu. Bagaimana caranya? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Bikin seseorang tunduk, nurut, dan patuh sama kamu. Yang pertama, sediakan fotonya dia. Baik foto yang di HP, ataupun foto yang beneran. Lalu, kamu cari tempat yang nyaman dan tenang. Pokoknya enggak ada yang mengganggu. Misalnya saja di kamar atau dimanapun itu, terserah kamu. Terus ya, kamu bisa duduk atau bisa juga berbaring. Terus kamu relax. Relax, ambil nafas dalam. Keluarkan, ambil nafas dalam lagi, tahan beberapa detik, terus keluarkan. Nah, ini kamu lakukan sampai kamu merasa relax. Kalau kamu sudah merasa relax, kamu fokus memandangi fotonya seseorang yang kamu tuju itu tadi. Ya, kamu pandangi, terus kamu hafalkan wajahnya dia. Kalau kamu sudah puas memandangi fotonya dia, terus kamu pejamkan mata. Nah, terus kamu visualisasikan. Visualisasikan bahwa seseorang yang kamu maksud itu, yang ada di foto itu, ada di depan kamu. Dia duduk di depan kamu. Terus kamu bilang sama dia dalam batin kamu. Ini seakan-akan beneran terjadi. Kamu visualisasikan dia berada di depan kamu, terus kamu berkata sama dia. Kamu tunduk sama aku. Kamu patuh sama aku. Kamu nurut apapun yang aku inginkan. Kamu selalu nurut apa yang aku katakan. Nah, atau kata-katanya bisa teman-teman rubah sesuai dengan keinginan kamu ya. Ya, enaknya bagaimana. Pokoknya intinya seperti itu. Atau kamu tidak egois lagi sama aku. Kamu menyayangi aku. Kamu mencintai aku. Dan lain-lain sebagainya. Nah, kamu juga harus menghadirkan perasaan. Perasaan bahagia. Perasaan kamu juga menyayangi dia. Kamu juga mencintai dia. Nah, itu perasaan itu juga harus hadir terus. Kamu juga disatukan dengan hatinya dia. Nah. Dan juga visualisasikan. Kalau si dia itu menjawab iya. Nah. Kalau dia sudah menjawab iya. Nah. Visualisasikan juga dia juga bahagia dengan wajah yang ceria. Wajah yang juga menyayangi kamu. Juga mencintai kamu. Wajah yang berbinar-binar matanya. Terus dia menunjukkan wajah yang memang benar-benar patuh. Yang benar-benar tunduk sama kamu. Menurut sama kamu. Nah, ini visualisasikan seakan-akan ini benar-benar terjadi. Nah, itu kamu lakukan sampai kamu merasa puas. Sampai kamu merasa itu memang benar-benar terjadi. Kamu lihat dia itu memang benar-benar sudah tunduk, sudah patuh, sudah nurut sama kamu. Dan kamu juga merasakannya. Kalau pikiran kamu itu percaya dan yakin bahwa ini sudah terjadi. Memang benar-benar terjadi dia itu sudah tunduk, sudah patuh, sudah nurut sama kamu. Dan perasaanmu pun juga sudah merasakan bahwa dia itu sudah tunduk, sudah patuh, sudah nurut sama kamu. Maka pikiran bahwa sadar kamu akan mengirimkan sinyal ke semesta. Istilahnya kirim SMS, kirim WA ke semesta. Nah, semesta pun akan mengirim sinyal kepada seseorang yang kita tuju itu tadi. Semesta akan mewujudkan semua apapun yang terjadi pada kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, dan apa yang kita rasakan. Itu tadi adalah cara supaya seseorang tunduk, patuh, dan nurut sama kamu. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih.